Intro Fakta yang sebenarnya terjadi adalah Justru Pihak Rudy lah yang melakukan provokasi Kejadian keributan itu berawal ketika Klien kami berusaha mencari tau lah keberadaannya si Rudy ini gimana Karena dia, dia ini tidak melakukan penyelesaian terhadap pekerjaan Kewajibannya dia, sesuai dengan perjanjian Rudy ini kan mengaku dirinya sebagai desain interior Nah setelah mendapatkan penawaran dari Rudy Klien kami tertarik Akhirnya dibuatlah kesepakatan Dimana si Rudy ini akan menyediakan jasa desain interior Dengan kesepakatannya 300 juta Klien kami sudah melakukan pembayaran Termin 1 dan termin 2 Total pembayaran yang dilakukan itu 150 juta Nah ternyata setelah klien kami membayar 150 juta pun Rudy ini tetap tidak menyelesaikan pekerjaan Bahkan dia cenderung lari dari tanggung jawab Ketika klien kami menanyakan dia tidak mendapatkan respon yang baik Akhirnya setelah tidak mendapatkan respon yang baik Klien kami meminta kontraktor yang ditunjuk untuk menghubungi Pihak Rudy Dan ternyata yang didapatkan oleh kontraktor justru Rudy ini diduga bersama-sama dengan istrinya Memberikan suatu pernyataan-pernyataan yang mencemarkan nama baik klien kami Nanti berkaitan dengan pernyataan-pernyataan itu akan kami jelaskan pada saat pemeriksaan Setelah selesai pemeriksaan baru akan kami jelaskan pernyataan seperti apa Yang merendahkan merdapat dan nama baik klien kami Nah pada saat kejadian kerebutan ini Sebenarnya yang memprovokasi itu adalah Rudy dan istrinya Jadi pada saat kejadian itu klien kami itu mencoba untuk mengambil foto atau video yang membuktikan Saudara Rudy dia dari rumah Nah ternyata saudara Rudy mengetahui Dan dia keberatan Dia teriak ke klien kami, dia memaki klien kami dan keluarga Ada istri, ada kakaknya disitu Melihat respon dari Rudy dan istrinya tersebut Klien kami berusaha untuk balik ke rumah deh Biar gak terjadi keributan yang berkepanjangan Ternyata si istrinya si Rudy ini tidak berhenti disitu Dia tetap merekam, dia memaki-maki, dia mengancam Akan memviralkan Karena ada kejadian seperti itu Akhirnya klien kami secara spontan berusaha untuk menghentikan perekaman itu Karena ini kan berpotensi merusak nama baik klien kami Pada saat klien kami berusaha menghentikan tindakan istrinya Rudy yang merekam ini Justru si Rudy ini melakukan penyerangan Menendang bagian sisi kiri klien kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!